Ini adalah klip yang paling menyelidikan yang pernah saya lihat. Keduanya tertusuk pipa logam dan sekarat, menghitung waktu menunggu ajal. Dokter di rumah sakit juga merasa kaget dengan kejadian di depannya. Mereka belum pernah melihat pasien seperti itu. Setiap orang yang melihat memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tapi pasiennya sangat tenang dan ceria. Dia juga bercanda dengan dokter untuk menghidupkan suasana. Pada kasus ini, siapa yang punya permen untuk mengharumkan pernapasan? Setelah itu mereka tertawa singkat. Dokter sekarang sedikit mengerti. Melihat pipa baja di depannya, mereka tidak bisa berbuat ceroboh. Untuk memahami kondisi kedua orang tersebut, mereka akan melakukan fototoraks. Kondisi pasien sangat baik ketika dalam perjalanan. Kedua orang ini tidak saling mengenal. Kecelakaan ini membuat mereka bersama. Seperti teman yang sudah lama mengenal. Berbicara satu sama lain. Dokter masih mencemaskan kondisi mereka. Melihat berapa dalam pipa itu menusuk mereka. Perjalanan sangat mulus. Orang-orang ke pinggir saat mereka lewat. Hasil Ronson keluar. Tetapi hasilnya tidak begitu menyenangkan. Pipa di tubuh pria itu menembus aorta. Jika dipaksakan keluar, maka luka yang tertutup pipa juga akan mengalami kerusakan. Dan pendarahan akan membunuh mereka. Tetapi seorang dokter memiliki ide. Jika kita tidak mengeluarkan pipa, tapi hanya mengeluarkan tubuh seseorang dari sisi lain. Memotong pipa dengan gergaji. Jadi kita bisa menyelamatkan yang lain. Dokter di sebelahnya dengan cepat merespons. Yang mana yang harus dikeluarkan. Karena kita hanya memiliki satu kesempatan. Dan yang lainnya akan meninggal. Memang itulah yang akan kita lakukan. Jika kita mengeluarkan wanita itu, maka sang pria akan selamat. Wanita itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia masih berbicara dan tertawa pada saat pemeriksaan. Dia tidak tahu kondisi fisiknya. Dokter meminta mereka untuk menggerakkan kaki. Kaki pria itu bisa digerakkan, tapi sang wanita tidak bisa. Wanita itu bertanya apakah kaki saya bergerak. Dokter melihat jari kakinya. Dan tidak enak berkata yang sebenarnya. Dia hanya bisa menjawab dengan senyum. Mereka mati rasa satu sama lain. Mereka yakin bisa melewati kesulitan ini. Melihat senyuman di wajahnya. Dokter merasa iba. Dan meninggalkan mereka. Setelah melihat hasil pemeriksaan. Mereka akhirnya memutuskan untuk melepaskan wanita itu. Karena meskipun mereka mencoba yang terbaik. Cedera wanita itu bukan sesuatu yang bisa diselamatkan oleh para dokter ini. Setelah selesai dengan perencanaan, para dokter datang ke ruangan mereka. Karena mereka tidak bisa menunda waktu. Resiko infeksi semakin besar. Mereka harus segera membuat keputusan operasi tersebut. Setelah mendengarkan perkataan dokter, wanita itu sama sekali tidak marah. Seolah-olah ia menjadi tenang. Tetapi pria itu dengan suara keras. Berkata ini tidak adil. Seperti ini sangat tidak adil. Kedua orang bersama-sama meninggal. Tom, kedua cara itu sama saja tidak adil. Melihat wajah dan senyuman wanita itu. Apakah dia gugup? Semua itu adalah kebohongan. Tidak ada orang yang tidak takut mati. Namun saat dihadapkan pada pilihan ini. Dia tidak berdaya. Melihat wajah dokter, wanita itu hanya punya satu pertanyaan. Apakah pacar saya sudah tiba? Belum. Penerbangannya ditunda. Baguslah, Tuhan membantu saya. Dia tidak mau bertemu dengan pacarnya. Dia takut karena dia baru saja membuat keputusan untuk melepaskan hidupnya untuk orang lain. Wanita itu masuk ke ruang operasi dengan senyuman. Sebelum operasi, pria itu ingin meminta maaf pada sang wanita. Wanita itu menenangkannya dengan air mata yang mengalir. Akhirnya dibawa obat anestesi. Wanita itu tertidur. Dokter di samping tidak tega mengatakan. Mengapa saya pikir seperti saya akan membunuh wanita ini? Hati mereka merasa iba. Siapa yang tahan melihat kejadian ini? Saat pipa dikeluarkan, wanita itu juga ikut tertarik. Hidupnya perlahan menghilang. Setelah pemisahan itu, arteri wanita itu telah robek seluruhnya. Detak jantungnya perlahan datar. Wanita itu meninggal dengan kebaikannya. Kemudian dokter mengoperasi sang pria. Wanita itu juga ditinggalkan di ruang operasi besar. Pria itu selamat, dan wanita meninggal. Mungkin kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi besok. Tetapi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan menghargai setiap waktu. Hal seperti ini akan dialami oleh setiap orang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.